Halo semuanya Dalam video kali ini kita akan membahas tentang energi alternatif Ada kekhawatiran bahwa suatu saat nanti kita akan kehabisan energi minyak bumi dan batubara Bagaimana jika energi minyak bumi dan batubara habis? Adakah energi yang tidak akan habis dan tersedia secara melimpah di sekitar kita? Ya, tentu saja ada Energi tersebut disebut energi alternatif Sumber energi alternatif merupakan sumber energi yang bukan sumber energi tradisional Yaitu bahan bakar fosil seperti batubara, minyak bumi, dan gas alam Sumber energi alternatif yang dikembangkan saat ini memanfaatkan sumber energi yang tersedia di alam dan tidak akan habis Yaitu matahari, angin, dan panas bumi Satu, matahari Matahari merupakan sumber energi utama di bumi Hampir semua energi yang berada di bumi berasal dari matahari Energi panas yang dihasilkan dapat digunakan untuk memanaskan ruangan, memanaskan air, dan keperluan lain Pada saat ini sel-sel surya sudah biasa dijumpai di atap-atap rumah, rumah sakit, dan hotel-hotel Dua, angin Angin adalah gerakan udara di permukaan bumi yang terjadi karena perbedaan tekanan udara Angin telah dimanfaatkan sejak dahulu sebagai sumber energi, perahu layar, dan pinjer angin tradisional Saat ini, energi angin digunakan untuk menghasilkan listrik melalui alat yang disebut aerogenerator Tiga, air Air yang deras merupakan sumber energi kera Energi itu biasa dimanfaatkan sebagai pembangkit tenaga listrik Oleh karena itu, di PLTA, pembangkit listrik tenaga air dibuat bendungan air di tempat yang tinggi Air yang dibendung tersebut kemudian dialirkan menurun sehingga akan mengalir Seperti air terjun yang deras, energi gerak dari air terjun tersebut digunakan untuk memutar generator membangkit listrik Empat, panas bumi Energi panas bumi atau energi geotermal merupakan energi yang berasal dari panas yang disimpan di bawah permukaan bumi Bumi yang berbentuk seperti bola sesungguhnya tersusun dari lapisan-lapisan Pusat bumi terbentuk dari lapisan batun yang sangat panas Hal itu menunjukkan bahwa bumi merupakan sebuah energi panas yang sangat besar Pengembangan energi geotermal saat ini hanya layak untuk daerah dekat lempeng tektonik Ini juga menjadi alasan hanya ada 24 negara di dunia yang memanfaatkan energi panas bumi saat ini 5. Gelombang air laut Gelombang air laut saat memecah pantai menghasilkan banyak energi Energi ini dapat diubah menjadi energi listrik Banyak negara yang sudah memakai teknologi ini 6. Bahan bakar bio Bahan bakar bio merupakan bahan bakar yang berasal dari makhluk hidup Bahan bakar bio yang berasal dari tumbuhan diantaranya tumbuhan berbici yang mengandung minyak Seperti bunga matahari, jarak, lapas sawit, kacang tanah, dan kedelai Bahan bakar tersebut dikenal sebagai biodiesel Bahan bakar bio juga dapat berasal dari kotoran hewan Bahan bakar tersebut dikenal sebagai biogas Dan seperti biasa, terima kasih atas perhatiannya Klik like, subscribe, and share Terima kasih atas perhatiannya Terima kasih atas perhatiannya